Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Getihwil Watika Jika dendam itu musuh, maka rindu saingan terberatnya Cerita ini ditulis oleh Redi Blesetan Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Getihwil Watika Tidak semua yang aku harap baik-baiknya Tidak semua yang aku harap baik-baiknya Mereka akan berjalan mulus terkadang kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang diharapkan Demikian juga dengan takdir Kim Poi sebagai Getihwangi Seseorang yang menyandang keturunan leluhur Lantas, apakah takdir sebenarnya Kim Poi akan segera terang setelah dilembah pocong Sudah lebih dari 5 tahun ini Kim Poi berusaha menemukan jejak badang Kodam kesayangannya yang hilang setelah pertempuran dasyat melawan Doro Ayu Sengkolo di kaki gunung lau Sukma Makfur berhasil diselamatkan tetapi badang menghilang tanpa jejak Dulu Kim Poi berpikir hidup akan normal setelah urusan astralnya selesai Berkarir mungkin berkeluarga dan menjalani hidup seperti orang pada umumnya Namun dibalik kehidupannya sebagai manusia Kim Poi adalah pewaris ilmu kebatinan yang bisa menembus batas usia manusia biasa Di usia yang sekarang ini, Kim Poi merasa bahwa dunia manusia tidak lagi menarik Karena tugas menjaga keseimbangan alam semesta lebih besar dari sekedar hidup normal Berjalan di antara dunia manusia dan alam gaib menyelesaikan permasalahan yang tidak kasat mata Namun harapan itu selalu sia-sia menunggu badang kini seperti mengejar bayangan Mengharapkan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ada Mungkin Kim Poi harus mulai menerima kenyataan pahit bahwa badang telah pergi selamanya Hilang bersama misteri sesembahan di lau Dan Ki Wirio yang begitu terpukul oleh kehilangan badang Meninggal beberapa bulan setelahnya Sekarang hanya ada keheningan di hidup Kim Poi Mungkin inilah saatnya bagi Kim Poi untuk menerima nasibnya Dirinya harus mulai menerima bahwa ia kini benar-benar sendiri Sebatang karat tanpa pegangan tanpa sosok yang bisa dia tunggu Sebab sesungguhnya sebuah warisan dan leluhur tanah air Di mana mereka telah memahami rahasia alam semesta yang sulit dipahami oleh akal manusia modern Alam tunduk dibawa kendali mereka dan para leluhur memanfaatkan kekuatan tersebut Untuk melayani sesamanya serta mendekatkan diri pada Tuhan Setiap insan, baik perempuan maupun lelaki memiliki ilmu yang diwariskan sesuai dengan kodrat dan peran masing-masing Sebagaimana yang telah digariskan oleh alam dan tradisi Namun bagaimana bila para penguasa ini mulai menyimpang dari garis takdir yang telah ditetapkan Ketidakseimbangan pun terjadi dan dunia menjadi kacau serta terbelah antara dua kutub yang bertentangan Pada akhirnya dibalik segala kekacauan itu Akar dari segala masalah di dunia ini hanya berpangkal pada dua hal saja Cinta dan dendam Apapun derita dan tragedi yang menimpannya, jawabannya tetap sama Nyebat dan ngopi Kim Pai bangkit dari kursi dan melangkah ke dalam dapur tua Dapur itu masih dipenuhi alat masak dan peralatan yang pernah digunakan orang tuanya Ia mengingat kembali bagaimana ibunya selalu berlarian dari satu sudut ke sudut lainnya Sambil menyanyikan lagu-lagu ceria saat memasak Dia membuka lamari dan mulai mengeluarkan berbagai bahan Kopi, gula, dan garam Tiba-tiba ide konyol ayahnya tentang kopi cabai muncul lagi di pikirannya Kenapa tidak? Siapa tahu kedepannya ini bisa jadi inovasi terbaru Dia mulai tertawa sendiri saat membayangkan bapaknya dulu membuat kopi Namun saat dia menunggu kopinya mendidih Tiba-tiba pintu belakang berderik Kim Pai menoleh dan melihat seekor kucing hitam masuk ke dalam rumah Kucing itu melompat ke meja menatap Kim Pai dengan mata tajamnya Eh, kucing? Apa kamu datang untuk mengawasi proyek kopiku? Kucing itu hanya menggerakkan ekornya dan mulai menjilati kakinya Seolah tidak peduli dengan rencananya setelah beberapa menit kopi di panci mulai mendidih dan mengeluarkan uap yang wangi Kim Pai bergegas untuk menuangkan kopi ke dalam cangkir Kim Pai duduk di teras rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama tidak dihuni Rumah satu-satunya dan terakhir walau minimnya cahaya Kim Pai memutuskan untuk merokok sambil menikmati secanggir kopi Suasana di sekitarnya tenang Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir lembut Kebetulan malam ini hujan habis turun Saat Kim Pai mengisap rokok dia mulai merenungkan bagaimana cara orang tuanya selalu bisa membuat kopi yang rasanya jauh lebih enak daripada kopi instan yang ia sedus sendiri Saat itu juga Kim Pai berusaha mengingat resep rahasia yang pernah diajarkan ibunya Rumah tua itu menyimpan banyak kenangan dan terkadang kenangan itu terasa lucu Mungkin kalau aku menambahkan sedikit garam atau apa ya Kim Pai mencicipi kopinya yang pahit Tiba-tiba dia teringat pada sebuah cerita lucu tentang bapaknya Dulu bapaknya pernah mencoba meracik kopi dengan menambahkan cabai untuk memberi rasa dorongan bersama istrinya Hasilnya bukan kopi pedas yang dia dapatkan Melainkan sepotol air mata dari ibunya yang tidak tahan melihat suaminya berjuang melawan cabai Kim Pai tertawa sendiri membayangkan wajah bapaknya yang berusaha menghibur ibunya dengan berkata Ini kopi sehat sayang Bisa bikin kita lebih semangat nanti malam Hmm, ibu bapak, aku kangen Tiba-tiba rasa hamba menyelimuti hatinya Kim Pai menundukkan kepala dan menatap kopi di dalam cangkir Kim Pai melihat ke arah kebun yang mulai tumbuh liar Di mana ia dan adik-adiknya sering bermain saat kecil Mereka akan berlarian tertawa dan bermain peta kumpet di antara pepohonan Namun hari-hari itu terlalu jauh tergantikan oleh kesedihan yang mendalam Kenapa harus seperti ini Suara hatinya terredam oleh kesedihan yang dalam Kenangan indah itu tiba-tiba muncul dalam benaknya Mengingatkan pada momen-momen bahagia bersama orang tua dan ketiga adiknya Teringat pada malam kelam ketika hidupnya berubah selamanya Kim Pai menutup matanya berusaha menahan air mata yang mulai menggenang Malam itu ketika dia pulang dari sekolah sehabis kemah Rumahnya telah dipenuhi oleh kerumunan orang Suara tangis masih terengiang di telinganya Menciptakan gambaran yang tidak terlupakan tentang rasa kehilangan yang mendalam Ayah dan ibunya ditemukan tidak bernyawa Dan tiga adiknya hilang tanpa jejak Seolah ditelan bumi Kenapa mereka harus pergi? Kim Pai bertanya pada dirinya sendiri Suara hatinya penuh rasa sakit Kim Pai merasa sangat terpuruk Berjuang melawan kesepian dan kehilangan yang terus menghantuinya Dia mengingat wajah ceria adik-adiknya Mengingat saat mereka saling berdebat tentang hal-hal kecil Atau saat mereka bersekongkol untuk mencuri makanan dari dapur Seketika air mata mengalir di pipinya Dia merasa tidak berdaya Bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup tanpa mereka Tanpa orang tua yang selalu memberikan cinta dan dukungan Tanpa adik-adik yang selalu menemani Rasa hidup kini kosong Hanya diisi oleh kenangan yang menyakitkan Jangan menangis Kang Mas Saud suara wanita dengan tiba-tiba Kim Pai terdiam sejenak terkejut mendengar samar-samar suara lembut itu Seketika itu juga Kim Pai menoleh ke sekeliling Tapi tidak ada siapapun di sana Kim Pai mencoba menenangkan diri Menarik nafas dalam-dalam Namun suara itu kembali terdengar Sudah ditangis mu Kang Mas Aku disini untukmu Kali ini suara itu terdengar lebih jelas Kang Mas Siapa ini Aku terlalu rasa sakit yang kamu rasakan Tapi air mata tidak akan membawa mereka kembali Kang Mas Kim Pai menelan luda Hatinya mulai berdebar lebih cepat Kim Pai tahu dalam dunia spiritual yang dia pahami Kehadiran makhluk seperti ini bisa berarti banyak hal Baik atau buruk Suara wanita itu terdengar kembali di ujung ruangan Samar-samar Kim Pai melihat bayangan seorang wanita Sosoknya tidak jelas Dia tampak berdiri dengan anggun Mengenakan kain panjang yang melambai-lambai oleh angin Saat ketika Kim Pai berdiri Tiba-tiba wanita itu menghilang ke arah pohon Yang biasa Kim Pai dan adiknya bermain Kim Pai mengerutkan dahi Dirinya terpaku di tempat mencoba memahami maksud wanita itu Kim Pai berusaha melihat wajahnya lebih jelas Tapi gelap dan jarak membuatnya tidak bisa melihat dengan sempurna Hanya siluetnya yang tampak wanita itu berdiri tidak bergerak di sana Unggungnya menghadap Kim Pai namun hanya diam memandang ke arah cabang-cabang pohon yang rimbun Biasanya dirimu memanggilku Rena, mas Hah? Arena? Wanita itu tidak langsung menjawab Diam beberapa saat sebelum berbalik menghadap Kim Pai dengan tatapannya berubah menjadi serius Apa kamu sudah lupa? Aku ini istrimu, mas Istriku? Tapi kapan aku menikah? Aku bahkan belum pernah menikah Kenapa kamu berubah, mas? Dulu kamu begitu menyayangiku dan calon anak kita Apakah ada wanita lain yang membuatmu berubah? Kim Pai makin bingung hingga berpikir di dalam hati bagaimana mungkin dirinya sudah menikah Apalagi punya anak Repot juga kalau gini Nikah aja belum apalagi menghamili perempuan Ibarat orang lain memakan buah nangka aku yang terkena getahnya Orang lain yang berbuat enak malah aku yang disuruh bertanggung jawab Ya Tuhan Jika sudah begini aku harus bagaimana? Kim Pai hanya bisa terdiam dalam situasi yang tidak ia mengerti Tapi di sisi lain Ada sesuatu yang membuatnya merasa bersalah meskipun Kim Pai tidak pernah melakukan apa-apa Namun sebelum Kim Pai bisa berkata lebih jauh Wanita itu melanjutkan dengan suara yang penuh kemarahan Di depan Kim Pai Sosok wanita tadi berubah menjadi makhluk dengan rambut acak-acakan Berpakaian putih kumal yang penuh dengan tanah dan lumut Wajah perempuan itu sekarang rusak Penuh luka, bernana dan darah kotor Senyum lebar dengan gigi hitamnya tampak begitu menyeramkan Kim Pai menjadi dalam hati tapi tubuhnya seakan membeku Suara tawa itu melengking mirip suara kuntilanak hingga membuat Kim Pai berlari ke dalam kamar Kim Pai menutup matanya sejenak berharap ketika ia membukanya segalanya akan berubah Medebas ya pak wanita itu Apa masih ada hubungannya sama dorayu segala Siap Kim Pai jengkel saat mata Kim Pai kembali terbuka Semua tetap sama Kamar berantakan, tumbukan baju kumal dan wanita itu menghilang Namun yang lebih menyeramkan adalah Kim Pai masih seorang siswa tingkat akhir Setelah terlalu lama libur karena masalah makfur Ia terpaksa keluar dari SMK dan kini mengejar paket C dengan tugas akhir yang seolah tidak ada habisnya demi menyelesaikan pendidikannya Program paket C, program pendidikan kesetaraan yang memiliki dua paket jurusan yaitu IPA dan IPS Keduanya adalah program pendidikan non formal yang setara dengan SMA Program ini merupakan jalur alternatif dari kementerian pendidikan bagi masyarakat maupun siswa-siswi yang putus sekolah atau siapapun yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan formal karena keterbatasan Di samping itu ada juga siswa dan siswi yang mengikuti program paket C memiliki kesibukan lain dalam hal profesi sebagai atlet Berwirausaha, karyawan maupun pegawai Program ini bisa diambil oleh mereka yang tidak bisa konsentrasi di lingkungan sekolah yang ramai Serta murid-murid homeschooling Namun sangat berbeda dengan Kimpoy Dirinya memutuskan mengambil paket C bukan karena ia malas atau kurang cerdas Tapi karena perjalanannya terhalang oleh urusan yang jauh lebih rumit dari sekedar sekolah Setelah di lembah pocong, Kimpoy memiliki kemampuan spiritual yang membuatnya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib Bakat ini diwariskan dari leluhurnya dan seiring berjalannya waktu Urusan gaib lebih sering memanggilnya daripada buku pelajaran di sekolah Setiap kali Kimpoy mencoba fokus pada sekolah Ada saja kejadian aneh yang menarik perhatiannya Entah suara langkah kaki tidak terlihat di rumahnya Ataupun bisikan halus dari sosok yang tidak kasat mata Bahkan saat ujian penting Ia pernah diganggu oleh makhluk gaib yang menampakkan diri tepat di depan mejanya Kimpoy mencoba untuk tidak memperdulikan semua itu Tapi gangguan tersebut semakin sering terjadi Hingga akhirnya Sekolahnya terganggu dan Kimpoy pun terpaksa berhenti sementara waktu Setelah bertahun-tahun Kimpoy memutuskan untuk mengambil paket C Agar bisa melanjutkan pendidikannya yang sudah berjalan 5 bulan ini Namun dibalik keputusan itu Ada alasannya lebih besar Dengan pendidikan yang cukup Kimpoy berharap bisa lebih memahami dunia gaib dan spiritual Yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya Siang itu Kimpoy duduk di halta tua Menunggu angkot langganannya yang biasa membawanya ke sekolah Asap rokok mengepul dari mulutnya perlahan Matanya menerawang jauh Pikirannya sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang kebanyakan Bang Kimpoy Saud Bayu dengan tiba-tiba adik kelas Kimpoy Tiba-tiba terdengar suara yang familiar Itu adalah Bayu adik kelasnya yang baru saja keluar dari bimbingan dengan salah satu guru Saat itu juga Kimpoy refleks segera mematikan rokolnya Menjatuhkan puntu ke tanah dan menginjaknya dengan cepat Dia tidak ingin terlihat kurang sopan di depan Bayu Apalagi Bayu yang dikenal sebagai siswa yang rajin dan selalu hormat pada yang lebih tua Abang sudah selesai bimbingan Kamu sendiri? Sudah bang Bang Kimpoy sendiri bagaimana progresnya nih? Ya salah santai Tinggal revisi lagi katanya kemarin mirip sama di LKS Kalau boleh tahu abang ada masalah apa ya? Kata Bu Ipa Bang Kimpoy murid berprestasi loh Wisi abang aja udah dilirik sama museum dan di kemarin taman baca Terkadang Kimpoy merasa bersyukur memiliki guru pembimbing yang perhatian seperti Bu Ipa Terutama karena beliau begitu peduli hingga menangisi masa depannya yang terasa suram Namun Kimpoy agak malas setiap kali Bu Ipa mulai mengungkit-ungkit masa lalu pada semua siswa bimbingannya Bimbingan dengan Bu Ipa rasanya seperti konseling 90% curhat 5% dimarahi 5,09%-nya ditangisi Dan barulah 0,1%-nya benar-benar membahas tugas bimbingan Ya gak apa-apa Bayi mungkin saja memang belum ketemu ide yang cocok aja Dari arah kejauhan saat Kimpoy dan Bayu sedang obrol ringan Suara klakson tiba-tiba memecah keheningan di sekitar halte Sebuah angkot berhenti di depan mereka Angkot langganan Kimpoy yang selalu membawanya ke sekolah Tanpa banyak bicara lagi Kimpoy segera melangkah menuju angkot sembari menepuk bahu Bayu sebagai tanda salam perpisahan Di dalam angkot Kimpoy duduk di pojokan sambil menatap keluar cendela dengan termenung Meskipun obrolannya dengan Bayu tadi terpotong singkat Pikirannya sudah jauh melayang Entah sudah berapa kali tugasnya harus direvisi tapi Kimpoy tidak terlalu khawatir Baginya dunia tidak akan runtuh hanya karena dia belum lulus Semua teman-teman sekelasnya bahkan mereka yang lebih muda darinya Sudah selesai dengan tugas mereka dan lulus lebih dulu Sementara itu Kimpoy masih harus bolak-balik dipanggil oleh guru-gurunya Bahkan sampai kepala sekolah ikut turun tangan untuk membahas tugas yang tidak kunjung selesai Kadang Kimpoy heran sendiri Dia santai-santai saja tapi kenapa orang-orang di sekitarnya termasuk gurunya Terlihat begitu cema soal tugasnya Malah ada satu guru yang sampai menangisi karena tugas Kimpoy belum juga selesai Padahal Kimpoy sendiri yang membayar semua biayanya sampai hari ini Orang tua Kimpoy sudah meninggal dan dia tidak punya tanggungan untuk membahagiakan siapapun Kimpoy hidup sesuai keinginannya sendiri bebas melakukan apapun yang dia mau Gimana tugas Boy lancar Kimpoy tersadar dari lamunannya yang dikagetkan dengan suara sopir angkot Pak Aris Pak Aris menengok ke belakang melihat Kimpoy yang tampak lebih diam dari biasanya Ditambah saat Kimpoy menata balik Pak Aris yang terlihat hari ini wajahnya dingin dan sangat datar Semoga lancar hari ini Pak Ya begitu-begitu saja sih Namanya juga ngejar Pak Kece Yang penting jangan putus asam Boy Sekolah mah penting biar urusan lain tetap jalan Pak Aris bijak Tanpa tahu bahwa urusan lain Kimpoy bukanlah urusan biasa Iya-iya Pak Kimpoy meragok sakut celananya mengeluarkan sebungkus rokok dan tanpa pikir panjang menyalakan satu batang Asap rokok tipis mulai mengepul di dalam angkot yang kosong Hanya ditemani Pak Aris yang fokus mengembudikan tanpa banyak bicara Saat Kimpoy menepuk tas ranselnya tangannya merabah sebuah buku bajakan yang selalu dia bawa kemanapun Buku itu berjudul Senja di Balik Sejarah Sebuah karya yang mengisahkan berbagai peristiwa penting yang sering terlupakan dalam sejarah Buku ini cukup menarik karena mengisahkan perjalanan seorang Raja Majapahit yang kisahnya dihapus dari sejarah Beberapa tahun lalu buku ini sebat viral dan hampir dilarang beredar karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar Namun sebenarnya cerita yang dihadirkan sangat menarik Gandaru Sang Toko Utama menceritakan pengalaman hidupnya selama ratusan tahun dan dengan jelas menggambarkan setiap periode yang ia lalui Bahkan setiap Raja Legendaris yang ia temui Kimpoy tidak bisa menahan tawa saat membaca deskripsi Gandaru tentang Dendals Ia digambarkan seperti sapi perah yang berlagak berani tetapi masih memakai pakaian dalam yang dicuci oleh Abdi Dalem Kejelasan detail dalam penggabaran ini terkadang terasa menyeramkan Selain itu buku ini juga membahas hal-hal mistis mengenai sebuah tempat bernama Pulau Naga Yang terletak di jantung setiap gunung, hutan, dan lautan di tanah Pertiwi Gandaru menjelaskan bahwa Pulau Naga adalah tempat tinggal para orang sakti yang bertugas melindungi nusantara dari berbagai ancaman Baik supranatural maupun bencana lain, Pulau Naga digambarkan sebagai tempat yang indah Di mana setiap penduduk memiliki kemampuan unik dan menguasai energi alam Sang Gandaru ahli dalam mengendalikan energi tanah dan api sementara Iler menguasai energi air dan angin Nah ini baru menarik, kayak Amerta dari El Alicia Tanpa menyadari bahwa Kimpe sudah melupakan di sekelilingnya meski angkut terus melaju dan penumpang lain sudah mulai berdatangan Kimpe masih fokus pada isi buku Sebagai lawan dari Pulau Naga, terdapat Astana Jagatmaya yang merupakan pusat perdagangan gelap mistis di tanah Jawa Para dukun biasa membeli bawahan mereka di Astana Jagatmaya Yang juga menjadi tempat untuk membuang dan memusnahkan bawahan tersebut Tempat ini diatur oleh seseorang yang diusir dari Pulau Naga tetapi hingga kini Gandaru belum pernah bertemu dengan orang tersebut Gandaru menggambarkan Astana Jagatmaya sebagai tempat yang glamor namun penuh dosa Orang-orang melihat Astana Jagatmaya sesuai dengan hasrat mereka Bagi yang hausakan kekuasaan dan uang Tempat ini tampak seperti kota maju dengan gedung-gedung tinggi dan orang-orang berpakaian jas Sementara itu bagi mereka yang berhasrat untuk kesenangan fisik Astana Jagatmaya terlihat seperti surga yang dipenuhi perempuan cantik dan menawan Semua ini dirancang untuk memikat manusia lemah hati agar terjebak lebih lama Di sana dan akhirnya terlibat dalam transaksi mistis Saat Kim Pai membuka halaman berikutnya Dia tidak menyadari bahwa angkut berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang Suara pintu terbuka dan suara orang-orang yang naik turun membuatnya tersadar sejenak Namun begitu Kim Pai kembali ke bacaannya Semua suara itu seolah menghilang Hanya ada dirinya Rokok dan cerita yang ada di dalam buku tersebut Beserta bau wangian yang datang tiba-tiba Kim Pai ingin mengajak sopir angkut berbincang untuk menanyakan tentang aroma aneh yang tercium Namun rasa malu menghampirinya terlebih Pak Ari sejak tadi tampak terdiam Ditambah hari ini tidak seperti biasanya tanpa banyak bicara Mau turun di mana? Di depan Pak, samping Tokoroti Maseru Kim Pai mengalihkan perhatian dari bukunya dan melihat Pak Ari sedang meliriknya melalui kaca sepion Pak Ari yang sudah dikenalnya sejak lama tidak pernah bertanya di mana Kim Pai akan turun Dia tahu betul bahwa Kim Pai selalu turun di dekat Tokoroti Maseru Pak Ari, Pak! Berhenti, Pak! Kim Pai berteriak spontan setelah mendengar jawaban Kim Pai Pak Ari kembali terdiam tidak mengeluarkan sepatah katapun Kim Pai kembali memperhatikan bangunan di depannya Kali ini Kim Pai yakin bahwa angkut yang ia naiki baru saja melewati gedung sekolahnya Tetapi Pak Ari sama sekali tidak mengurangi kecepatan kendaraan Pak! Berhenti! Seketika itu juga angkut ngeram mendadak dan akhirnya berhenti Kelewatannya? Mbak Belasan ini Pak jauh banget Saya tidak bisa berhenti di kuburan Kuburan? Iya! Tiba-tiba Pak Ari menoleh dan menunjuk ke arah sekolahku Wajahnya tetap tanpa ekspresi Sepertinya ada yang tidak beres Sopir aneh Sambil merogosakunya Kim Pai mencari uang untuk membayar angkut-angkut Saat menemukannya ia mengeluarkan lembaran uang itu Namun tiba-tiba uang tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah Untungnya uang itu tidak jatuh ke tengah jalan yang ramai Kim Pai segera membungkuk untuk mengambilnya Sesaat setelah mengambil uang itu dari aspal Ia berdiri dan siap memberikan uang pada sopir Namun ketika ia melihat ke depan Kim Pai terkejut luar biasa Angkut yang baru saja dinaikinya sudah menghilang Kim Pai berdiri di pinggir jalan dengan kebingungan Matanya membelalak mencari ke arah timur Berharap angkutnya itu melaju cepat ke depan Tapi jalannya tampak kosong Tidak ada angkut yang terlihat Hanya sebagai pura sekolah saja yang terlihat Loh dimana Pak Aris Kemana perginya angkut itu Secepat apa Kim Pai melihat kesekeliling mencari penumpang lain Atau mungkin orang yang juga melihat angkut tadi Namun tidak ada seorang punya tampak aneh Semua orang di sekitar tampak sibuk dengan aktivitas mereka Sembari berjalan mendekat tiga pura sekolah Nalar Kim Pai merasa ada sesuatu yang aneh Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin Dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri Kim Pai berjalan memasuki halaman sekolah paket C tanpa dia belajar Di tangannya ada sebelum map berisi tugas akhir kelulusannya Wajah Kim Pai tampak tegang Namun dirinya tahu bahwa ini hari penting baginya Karena ia harus menyerahkan tugas akhir yang sudah ia kerjakan Dengan susah payah pada Pak Ito Guru pembimbingnya Sambil melangkah menuju ruang guru Kim Pai melihat murid-murid lain yang sedang berbincang santai Setelah sampai di depan ruang guru Kim Pai menarik nafas dalam-dalam Ia mengetuk pintu dan mendengar suara Pak Ito dari dalam Masuk Kim Pai membuka pintu dengan perlahan Di dalam Pak Ito sedang duduk di meja kerjanya Dengan setumpuk berkas di depannya Wajahnya serius seperti biasa Ini tugas akhir saya pak Kim Pai langsung mengeluarkan map tugas akhir dari tasnya Dan menyerahkannya ke Pak Ito Pak Ito mengambil tugas itu tanpa berbicara banyak Pak Ito mulai membuka halaman pertama Dan membaca judulnya Sambil membaca Dahi Pak Ito sedikit mengrenyit Pengaruh wanita hitam dalam baju dukun santai Pak, Bapak ingat saya kan? Kim Pai melihat wajah Pak Ito yang sedang sibuk membaca tugas akhirnya Pak Ito mengangkat kepalanya sebentar dan menatap Kim Pai dengan cepat Lalu kembali membaca tugas itu Soalnya saya tidak ingat Bapak Kim Pai sedikit bercanda tapi Pak Ito tetap serius membaca dan tidak menggubrisnya Kamu jangan mengalihkan pembicaraannya Kim Pai mengalah nafas dia tahu kalau gurunya ini sudah mulai serius Setelah membaca beberapa saat Pak Ito mendongakan kepala Menatap Kim Pai dengan tatapan penuh pertanyaan Kamu serius dengan judul ini? Menurut saya ini menarik Pak Saya ingin membahas kenapa dukun santai selalu memakai baju hitam dan Pengaruh psikologi dari warna tersebut Menurut saya ini menarik Pak Bapak tidak penasaran kenapa dukun santai selalu pakai baju hitam Pertama ini terlalu aneh Kedua apa hubungannya ini sama masyarakat kita Gak ada yang peduli dengan warna baju dukun Tapi Pak saya riset kok beberapa juga saya ngalamin sendiri Pak Ito hanya memandang Kim Boy dengan tatapan tegas Dan dari sini mulailah percakapan mereka adu argumen tentang tugas akhir Kim Boy Sampai akhirnya Pak Ito memberikan kritik keras tentang topik yang dipilih Kim Boy Kamu harus cari topik yang lebih masuk akal Ini tugas akhir bukan cerita horror Dan satu lagi Bedakan tugas sekolah pakai C sama skripsi mahasiswa Pak Ito mulai membalik halaman demi halaman tugas akhir yang dibawa Kim Boy Matanya sesekali menyipit Dan bibirnya mengerucut tanda ia tidak terlalu puas Kim Boy yang duduk di depannya merasa tegang Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Pak Ito mengerenjit Kim Boy menundukan kepala ia tahu kritik Pak Ito ada benarnya Tapi di dalam hatinya ia tetap merasa idenya tidak sepenuhnya salah Saya sarankan begitu cobalah cari topik yang lebih masuk akal dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari Kamu bisa tetap kreatif tapi jangan sampai kehilangan fokus pada tujuan utamamu buat lulus Baik Pak saya akan coba perbaiki Bagus saya tunggu revisinya minggu depan Setelah menyelesaikan tugas akhirnya Kim Boy keluar dari ruangan Pak Ito Suasana seketika ceria melihat teman-temannya bermain di halaman Mereka tertawa dan bercanda Sesekali juga Kim Boy melambai pada mereka dan melanjutkan perjalanannya ke depan Gapura Sekolah Tiba-tiba suara keras mengagetkan Kim Boy Dia menoleh dan melihat sebuah angkot yang tiba-tiba menabrak tiang listrik di pinggir jalan Suara benturan yang sangat keras membuat semua orang terkejut termasuk Kim Boy Hingga dirinya langsung berlari ke arah suara itu Di depan Gapura Sekolah terlihat beberapa orang sudah berkumpul Terlihat bagian depan angkot teringsek berat dan sopir angkot terjepit di dalamnya Ketika mendekat Kim Boy bisa melihat lebih jelas kondisi sopir yang terjebak Darah mengalir dari kepalanya dan menyadari bahwa tidak ada penumpang lain di dalam angkot tersebut Orang mana? Orang mana siapa? Saud para warga suara itulah yang sebagian besar diucapkan oleh orang-orang yang baru saja melihat kejadiannya Dan tidak satu pun dari orang-orang itu yang mengenal sopir tersebut Namun saat para warga berusaha membantu sesuatu yang mengejutkan terjadi Kim Boy melihat lebih dekat ke arah sopir yang tergeletak di dalam angkot tersebut Hatinya berdegup kencang dan semua ingatan tentang perjalanan ke sekolah langsung kembali Itu Pak Aris Kim Boy merasakan jantungnya berdegup kencang dan keringatnya mengutur deras Dia baru saja mengetahui bahwa korban kecelakaan yang tergeletak di jalan itu adalah sopir yang mengantarkannya beberapa menit yang lalu Kembali teringat bagaimana sopir itu tampak rahma dan tersenyum saat Kim Boy hendak membayar ongkosnya Namun tiba-tiba sopir itu menghilang dari pandangannya Sekarang di depan matanya Kim Boy melihat darah mengalir dari telinga pria berambut pendek tersebut Suasana menjadi semakin mencekam ketika jalan di sekitar lokasi kejadian mendadak macet Banyak pengendara yang menghentikan kendaraan mereka Keluar untuk melihat apa yang terjadi beberapa orang berusaha membantu Sementara yang lainnya hanya bisa berdiri terpaku Shock dengan apa yang mereka saksikan Kim Boy merasa bingung dan ketakutan Dia ingin berlari menjauh dari tempat itu tetapi kakinya seolah tertancap di tanah Gambar wajah sopir yang baik hati itu terus terbayang dalam pikirannya Membuatnya merasa semakin tidak nyaman Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua ini harus terjadi? Kim Boy berdoa dalam hati berharap keadaan ini bisa segera berakhir dan sopir itu selamat Wajahnya terlihat asing kayaknya orang ini baru saja jadi sopir angkot Benar saya tiap hari naik angkot tapi tidak pernah melihat wajah orang ini Kim Boy terdiam dalam pikirannya sendiri semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk Dia tidak mau bercerita pada siapapun tentang perasaannya saat ini Bagaimana bisa menjelaskan pada orang lainnya tentang rasa takut dan kebingungan dalam hatinya? Satu pertanyaan terus berulang di pikirannya Mengapa ruh sopir itu mau mengantarkan sebelum mengakhiri hidupnya dengan tragis? Suasana di sekelilingnya menjadi semakin kacau Ditambah suara sirene ambulan terdengar di kejauhan Dengan hati-hati para warga mengangkat jenazah sopir tersebut Mereka menutup tubuh sopir itu dengan selembar kertas putih Dan beberapa warga yang lebih berani Mulai mengatur situasi di sekitar lokasi kecelakaan Mereka berusaha mengamankan jalannya macet Memberikan tanda agar kendaraan yang lain tidak semakin menambah kepadatan Ada yang membantu menuntun pengendara untuk berbelok Sementara yang lain mengarahkan orang-orang agar tidak terlalu dekat dengan tempat kejadian Saat Kimboi kembali melangkah mundur Tiba-tiba dia melihat sebuah dompet kecil terjatuh di samping jenazah sopir tersebut Beberapa warga di sekitar mulai memperhatikan dan segera mendekat Nah coba lihat dompetnya mungkin ada alamat atau informasi lain di dalamnya Kita perlu menghubungi keluarganya Seru salah satu warga menyuruh Kimboi untuk mengambil dan membuka dompet tersebut Di dalamnya terdapat uang dan beberapa kartu identitas Tapi satu hal yang langsung menarik perhatian Kimboi Sebuah foto wanita terselip di antara barang-barang itu Kimboi menatap foto itu Jantungnya berdegup kencang ketika dia mengenali sosok wanita yang tersenyum di dalam gambar Dia adalah wanita yang pernah mengganggunya di rumah Sosok yang muncul hingga membuat Kimboi hampir pingsan Wanita itu juga yang pernah dilihatnya berdiri di bawah pohon di halaman rumah Tempat Kimboi dan adik-adiknya sering bermain Kenapa dia ada di foto ini? Kimboi merasa semakin bingung Dia tidak bisa membayangkan bagaimana sosok yang mengganggu ketenangannya bisa terhubung dengan sopir yang baru saja meninggal Rasa takut dan penasaran berkumpul menjadi satu Seorang warga di dekatnya menyadari ekspresi Kimboi dan bertanya Kimboi berusaha menguasai diri namun pikirannya terus melayang Dia harus mencari tahu lebih lanjut siapa wanita itu sebenarnya apakah dia terhubung dengan sopir ini Dan kenapa wanita itu mengganggu Kimboi Dengan perasaan sambur aduk Kimboi memutuskan untuk menyimpan foto itu Dia harus menelusuri siapa wanita itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Setelah berpamitan dengan warga yang menanyakan keadaannya Kimboi segera pulang ke rumah Pikirannya terus terfokus pada sosok wanita dalam foto Setibanya di rumah Kimboi langsung menuju kamarnya sambil mengeluarkan foto tersebut Dengan hati-hati dia memperhatikan setiap detail wajah wanita itu Dari senyumannya bahkan pakaian yang dikenakannya Kimboi merasa ada sesuatu yang akrab meski tidak bisa ia ingat dengan jelas Siapa kau sebenarnya? Ia masih menata foto itu Tatapannya semakin intens mencoba merasapi ingatannya Namun semakin ia berusaha semakin samar bayangan dalam benaknya Rasa lelah yang mendarat sejak pagi mulai merayap Tanpa disadari mata Kimboi semakin berat Ia merebahkan tubuh di atas kasur Foto wanita misterius itu masih di tangannya Perlahan matanya terpejam dan dalam hitungan menit ia pun terlelap Dalam tidurnya Kimboi memasuki alam mimpi yang aneh Ia melihat dirinya berdiri di tengah sebuah hutan yang dipenuhi kabut tebal Suasana di sekitar begitu suji Ia hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan Dari kejauhan samar-samar Kimboi melihat sosok wanita berpakaian Seperti yang dikenakan wanita di foto Wanita itu berjalan pelan seolah menuntunnya ke satu tempat Hatinya berdebar Namun kakinya seolah bergerak sendiri mengikuti langkah wanita itu Saat Kimboi semakin dekat wanita tersebut berhenti dan perlahan berbalik Memperlihatkan wajah yang jelas untuk pertama kali dalam mimpi itu Wajah itu adalah wajah yang sama dengan yang ada di foto Tapi kali ini senyumannya tidak lagi ramah Melainkan dingin dan penuh teka-teki Rena Apa itu kau? Kimboi mencoba mendekat Namun tiba-tiba tanah di bawahnya terasa berat seperti menahan kakinya Wajah Rena tidak menunjukkan respon apapun Hanya tata pendingin yang menusuk Dengan sekuat tenaga ia berhasil menggerakkan kakinya Dan terus mengejar Rena Memasuki bagian hutan yang lebih dalam Hingga akhirnya di kejauhan Kimboi melihat pemandangannya mengerikan Di tengah lingkaran tujuh sesajian Rena bukan lagi wanita yang manis dan penuh teka-teki seperti sebelumnya Kini Rena tampak menyeramkan Wajahnya pucat, matanya memerah Dan giginya yang tajam seperti binatang terlihat jelas Rena sedang berjongkok Memakan tujuh kepala sajian tumbal yang disusun rapi di atas piring-piring upat sara Bau anjir darah dan daging yang membusuk kini memenuhi udara Kimboi tercekat Ia ingin berteriak Tapi suaranya tidak bisa keluar Kakinya kaku Tubuhnya beku tidak sanggup bergerak ataupun lari Kimboi hanya bisa menyaksikan dengan ngeri Saat Rena terus memakan sajian-sajian itu dengan nafsu mengerikan Di sekelilingnya ada sosok-sosok bayangan gelap Yang tampaknya sedang berjaga Memastikan ritual itu berlangsung tanpa gangguan Tiba-tiba Rena menoleh ke arah Kimboi Mulutnya masih berlumuran darah Namun kali ini senyum itu kembali muncul di wajahnya Senyum yang penuh ansaman Darah menetes dari bibirnya yang merah gelap Suaranya terdengar seperti rawangan binatang buas Di tengah ritual itu muncul sosok besar dari balik pepohonan Makhluk itu tinggi dan besar Mengenakan pakaian yang menyerupai busana kerajaan Islam Dengan jubah hitam berhiaskan corak kemas Wajahnya samar-samar tertutup topeng perak Dan di tangannya ia menggenggam palu besi dengan ukiran rumit Aura hitam menyelubungi tubuhnya Seolah menyerap cahaya di sekitarnya Rena yang sedang sibuk memakan sesajen Tiba-tiba berhenti kepalanya terangkat perlahan Dan tatapannya berubah dingin Namun bukannya takut ia tampak lebih waspada Sosok berpakaian kerajaan itu berjalan dengan langkah berat Menuju lingkaran sesajen Kau terlalu lama di sini Kembali ke alam yang seharusnya Rena menyipitkan mata Masih dengan bibir berlumuran darah Dia bangkit berdiri tubuhnya yang kurus Tampak lebih menyeramkan dalam cahaya remak Sebelum makhluk berpakaian kerajaan itu bisa menjawab Muncul sosok kakek tua dari balik kabut Rambutnya panjang dan putih Jenggotnya lebat dan tubuhnya riki Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna coklat budar Kakek itu melangkap pelan namun penuh keyakinan Meski tubuhnya tampak lemah ada sesuatu yang berwibawa dari sorot matanya Dia membawa tongkat bambu tua dan setiap langkahnya terdengar mengema Sang kakek menghampiri mereka berdua berhenti di antara makhluk kerajaan dan Rena Dia menatap Rena dengan penuh belas kasih Jika kau terus begini Kau akan hilang selamanya Rena Di kejauhan Kim Pai melihat sosok kakek tua yang tadi berbicara dengan Rena Tapi sekarang penampilan sang kakek berubah drastis Pakaian lusunya yang sederhana Telah berganti dengan jubah kerajaan megah berwarna hitam dengan hiasan emas dan perak Di kepalanya bertengger mahkota kecil dari batuan permata yang berkilauan Dan aura kekuasaan yang memancar dari tubuhnya terasa sangat kuat Mbak Gendir Kim Pai hampir tidak percaya Kim Pai mendalan ludah Tidak ada keraguan lagi Kakek tua itu adalah Mbak Gendir Gurunya yang selama ini dikenal sebagai orang bijak yang mengajarkan ilmu kebatinan Namun kini Mbak Gendir tampak seperti seorang raja dari dunia lain Dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh Kim Pai sebelumnya Mbak Gendir melangkah maju mendekati Rena dengan wibawa yang begitu besar Seolah alam di sekitarnya tunduk pada kehadirannya Rena menata balik Mbak Gendir dengan mata penuh kebencian dan amarah Aku tahu hatimu masih berkejolak Kau terperangkap dalam kegelapan ini Tapi masih ada kesempatan bagimu untuk kembali Aku tidak di sini untuk menghukumu Melainkan menawarkan jalan keluar Aku tidak butuh pengampunan Mbak Gendir Aku telah memilih jalanku Kegelapan ini memberikan kekuatan yang tidak pernah kuimpikan sebelumnya Aku tidak akan menyerah pada hal yang kau tawarkan Jika kau terus di sini kau akan hilang sepenuhnya Aku memberimu kesempatan sekali lagi Kesempatan untuk apa menjadi manusia biasa yang lemah lagi Aku tidak akan kembali ke kehidupan lama aku Aku sudah memilih Tinggalkan kegelapan ini dan masuklah dalam Islam Agama yang penuh dengan rahmat dan cahaya Jika kau menerima tawaran ini kau harus menemani salah satu muridku di masa depan Murid yang akan menempuh perjalanan berat Penuh dengan ujian yang hanya bisa dilalui dengan bantuanmu Kau akan menjadi penuntunya, pendampingnya Ini adalah cara satu-satunya Untuk menebus apa yang telah kau lakukan Menemani muridmu Siapa muridmu itu dan kenapa kau harus melayani orang lain Kau akan tahu pada waktunya Pada saat itulah Kim Pai tiba-tiba merasa tubuhnya kembali bisa bergerak Dengan keberanian yang muncul entah dari mana Dia berteriak sekuat tenaga Mbak Gendir Namun sebelum Kim Pai bisa mendekat Semuanya menghilang Dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap gulita Kabut, sosok Rena, makhluk kerajaan dan Mbak Gendir Semuanya hilang seperti asap yang tertiup angin Seketika itu juga sekelilingnya berubah Dan Kim Pai menemukan dirinya berdiri di tengah hutan Udara dingin menusuk tulang bersamaan dengan aroma tanah basah Tiba-tiba sebuah suara berat yang sangat dikenalnya bergema di antara pepohonan Suara itu adalah Mbak Gendir Kim Pai bergegas mengikuti arah suara tersebut Kim Pai berjalan menuju hutan dan menemukan sebuah pintu batu besar Yang belum pernah ia lihat sebelumnya Pintu itu terbuka dengan sendirinya Dan di dalamnya ada jalan menuju dimensi gaib Di dalam dunia itu Kim Pai melihat makhluk-makhluk gaib Yang selama ini ia pelajari dari Mbak Gendir Tapi mereka tidak tampak bermusuhan Malahan mereka seperti sedang bersiap-siap menyambut seseorang Tiba-tiba Mbak Gendir muncul Tapi dengan penampilan yang sangat berbeda Ia mengenakan pakaian kerajaan Lengkap dengan mahkota bersinar yang membuat Kim Pai tercengang Mbak Gendir Ini semua maksudnya apa Mbak Siapa rena apa hubungannya dengan roh supi rangkot Dan Mbak Gendir ternyata Seketika ucapan Mbak Gendir tiba-tiba memotong pembicaraan Kim Pai Kim Pai Ada banyak yang belum kau ketahui tentang aku dan tentang dirimu sendiri Tetaplah jadi baik Mbak Mbak Jadi selama ini Mbak adalah seorang raja Raja dari alam gaib Benar Mbak Aku adalah penguasa dari kerajaan gaib ini Tapi aku tetap Mbak Gendir Adalah keturunan langsung dari garis kerajaan juga Tapi kenapa aku Mbak Kenapa semua ini terjadi padaku Kau adalah bagian dari takdir besar Yang telah digariskan sejak lama Kau bukanlah orang biasa Keturunanmu Kekuatan dalam dirimu serta jalan yang kau tempuh Semuanya sudah ditentukan sejak lama Itulah sebabnya aku memilihmu sebagai muridku Dan itulah mengapa kau akan menghadapi hal-hal yang lebih besar Dari yang pernah kau bayangkan Dan Rena Dia juga bagian dari semua ini Rena adalah salah satu dari mereka Yang telah terjerat oleh kekuatan gelap Tapi dia masih bisa diselamatkan Itu akan jadi bagian dari perjalananmu Kimpoy Jika kau bisa menyelamatkannya Kau tidak hanya menyelamatkan seorang jiwa Tapi juga memperkuat jalanmu menuju tujuan yang lebih besar Di atas tempat tidurnya Detak jantung Kimpoy berdengung dengan keras di dalam dadanya Ia terbangun dengan tubuh basah oleh peluh keringat Sendirian di dalam kamar gelap tanpa ada cahaya Tidak ada lampu bahkan cahaya kecil dari kunang-kunang sekalipun Kimpoy berusaha bangkit Tangannya merabat-rabat sekeliling dengan perasaan was-was Ruangan gelap gulita membuatnya merasa buta Meski matanya normal ia tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan itu Hatinya semakin gelisah ketika ia merabat sesuatu yang mengejutkannya Kimpoy merasakan cahaya rambut panjang yang merantakan Seperti rambut seorang perempuan atau seorang lelaki berambut panjang Ia hanya bisa menebak-nebak karena tidak ada cara untuk mengetahui siapa pemilik rambut itu Rambut itu terasa kasar dan acakat-cakat Seolah tidak terawat rasa takut mulai menelimuti dirinya saat ia menyentuh rambut itu Saat Kimpoy berusaha mendekati sosok yang belum jelas itu Tiba-tiba ruangan yang gelap berubah menjadi terang-benerang Cahaya yang muncul secara tiba-tiba memenuhi kamar Dan Kimpoy hanya bisa tertegun menyaksikan pemandangan aneh ini Perasaan takut yang tadi mengganggunya kini berganti menjadi rasa kagum dan tenang Ruangan yang sebelumnya gelap itu kini tampak mewah Dipenuhi aroma bunga segar Perabotan di dalam kamar terbuat dari emas dan batu bermata Ranjangnya berlapis permadani terlihat anggun dengan seprei sutra merah Yang dihiasi benang emas di pinggirnya Kamar itu seperti milik seorang putri Lengkap dengan alat-alat kecantikan dan pakaian indah Yang menggantung di dalam almari yang terbuka Kimpoy melihat seorang wanita yang tidak lain itu adalah Rena Sedang memilih pakaian dari almari itu Suara lembut menggugah Kimpoy dari lamunannya Membuatnya merasa tenang di tengah keanehan yang baru saja dialaminya Kau sudah bangun mas? Rena Kimpoy gugup kata-kata itu membuat Kimpoy terkejut Ia tidak percaya bahwa Rena yang selama ini hanya ada dalam pikirannya Kini berdiri di depannya dengan penampilan yang sangat cantik Rena memiliki wajah yang bercahaya dengan rambut panjang dan indah Matanya berbinar membuat semua lelaki yang menatapnya pertama kali pasti jatuh cinta Kau tidak perlu takut mas Siapa kau sebenarnya dan Dan dimana Mbak Gendir? Mbak Gendir menyuruhku untuk menemanimu mas Mbak Gendir memiliki cara yang istimewa untuk menghubungkan kita Dan bisa merasakan apa yang ada di dalam hatimu dan dalam mimpimu Saat kau tidur dia memberitahumu tentangku bukan? Kimpoy mengangguk perlahan dalam mimpinya ia merasakan kehadiran Rena dan mendengar suara lembutnya Mbak Gendir juga pernah memberitahu tentang hubungan antara mereka Namun saat itu semua terasa kabur dan tidak jelas Saat Rena mulai menjelaskan lebih lanjut Kimpoy terjebak dalam pesona kecantikan yang dimiliki Rena Wajahnya yang anggun dan senyumannya yang menenangkan membuat Kimpoy merasa seolah ia berada dalam sebuah mimpi indah Dia mencoba fokus pada penjelasan Rena Tetapi perhatian Kimpoy terus teralihkan oleh pesona yang memikar dihadapannya Tiba-tiba dorongan itu tidak tertahankan tanpa berpikir panjang Kimpoy melangkah maju Dia ingin sekali merengkuk Rena dalam pelukannya namun tiba-tiba ruangan berubah dengan cepat Rena yang tadinya terlihat cantik dan anggun secara perlahan berubah menjadi sosok yang menyeramkan Wajahnya mengerikan dengan mata yang hitam legam dan senyum yang menyeringai seakan-akan mengungkapkan niat jahat Rambut panjangnya tergerai dan aura kegelapan mulai menyelimuti ruangan Suara tawa itu terdengar melengking dalam pandangannya sosok cantik ini terlihat semakin menakutkan dengan senyuman yang menyeramkan dan mata yang mengerikan Tanpa pikir panjang Kimpoy segera berlari menjauh dari sosok itu pikirnya hanya terfokus untuk keluar dari kamar tersebut Di pagi hari yang seram, matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat Kimpoy terbangun dengan perasaan tidak nyaman setelah mimpi buruk yang menghantuinya semalaman Dia mengusap wajahnya berusaha menghilangkan bayangan kelam yang masih tersisa di benaknya Dengan malas Kimpoy bangkit dari tempat tidur menyiapkan diri untuk menjalani hari yang penuh harap Hari itu adalah hari minggu dan seperti biasa untuk mencari uang jajan dan rokok Kimpoy membantu pamannya berkebun di ladang Setelah sarapan cepat dengan memakai kaos lusuh dan celana pendek kesayangannya Kimpoy melangkah keluar rumah dengan tujuan ladang yang terletak tidak jauh dari rumahnya Desa Ambur Ingin walaupun jarang diketahui orang banyak Namun desa ini terletak di tengah hamparan hijau yang subur Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah yang menghijau Udara di sini selalu segar Di setiap sudut desa ladang-ladang tampak terawat dengan baik Menandakan kerja keras para petani yang mencintai tanah mereka Tanaman padi yang melambai lembut tertiup pangin Seolah memberikan salam selamat datang Ketika padi mulai menguning Sinar matahari memantulkan warna keemasan yang mempesona Selain itu banyak warga berjalan-jalan di antara barisan tanaman Mengagumi keindahan yang ada di sekelilingnya Saat musim panen tiba suasana di desa Ambur Ingin menjadi meriah Warga desa berkumpul untuk merayakan hasil kerja keras mereka Tawa dan kebahagiaan menandakan rasa syukur mereka Atas rejeki yang diberikan oleh ladang-ladang mereka Kimba merasa bangga menjadi bagian dari komunitas ini Dimana semua orang bekerja bersama demi tujuan yang sama Saat Kimba berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang Perhatiannya tertuju pada gelang yang melingkar di pergelangan tangannya Gelang itu adalah pemberian barasoh Saat Kimba berada di hutan bersama Om Jais Apalagi ini Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi semalam Atau ini sebuah pesan dari Mbah Gendir Mbah Raso selalu berkata bahwa gelang itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan Dan saat ini Kimba merasakan sesuatu yang aneh Tiba-tiba gelang di tangannya bercahaya lembut Kimba terhenti sejenak Matanya terbelalak melihat fenomena yang tidak biasa itu Saat Kimba fokus pada gelangnya Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat Dia terkejut ketika melihat pamannya muncul dari belakang Wajahnya tambah ceria dengan rokok krecek di tangan kirinya Hei Mboy Biasanya udah sampai di ladang tuh Mben Anu paman saya kesiangan Semalam begadang mikirin wasitnya Bahrain Wala Yowis kita bareng ke ladang Kimba tersenyum mengangguk dengan cepat Mereka berdua segera melangkah bersamaan menuju ladang Setibanya di ladang suara burung berkicau Dan angin berhembus-lembut menemani pekerjaannya Di tengah kesibukan Kimba melirik ke sekeliling Melihat pemandangan yang membuat hatinya tenang Bukit hijau di kejauhan Awan putih yang melayang Dan warna-warni bunga yang bermekaran Semuanya terlihat sempurna Ini bisa jadi benih yang menarik Aroma tanah yang basah dan segar Menyentuh indera penciumannya Membawa sedikit ketenangan Setelah malam yang mencekam Kimba mengambil sanggul dan mulai bekerja Gerakan tangannya yang terampil Membuatnya cepat terbiasa Ketika Kimba tengah menggali Suara teriakan dari arah jalan setapak Mengejutkannya Suara itu berasal dari paman Joko Pamannya yang datang menghampirinya Dengan langkah cepat Kimba! Kimba! Ada apa paman? Ladang si Rudy dia butuh bantuan di ladangnya Dia kesulitan mengangkat batu besar Yang mengganggu aliran air Ladangnya dekat pemakaman Dan kalau tidak segera diangkat Tanamannya bisa mati Paman Joko menjelaskan Tanpa berpikir panjang Kimba mengaguk setuju Rudy adalah sepupu paman Joko Yang sering meminta bantuannya Ketika ada masalah di ladang Selain itu Rudy juga baru sebulan di ladang Jadi belum banyak tahu mengenai pertanian Kimba berjalan cepat menuju ladang Rudy Yang jaraknya sekitar 100 meter Setibanya di ladang Rudy Kimba melihat batu itu dengan seksama Ukurannya besar dan berat Selain itu dikelilingi oleh tanah yang lembek Akibat hujan beberapa hari terakhir Kimba mendekati batu itu Dan memeriksa lebih dekat Tanah di sekelilingnya masih lembab Dan jejak-jejak penggalian terlihat jelas Namun saat dia mengelus permukaan batu Dia merasakan sesuatu yang aneh Seolah ada getaran lembut Yang keluar dari dalam batu itu Kimba mengingat kembali perkataan Paman Joko bahwa batu itu sudah ada Sejak lama jauh sebelum ladang ini Menjadi milik Rudy Jika aku mengatakannya seperti ini Pasti akan sulit Kimba membayangkan bagaimana Dia akan bisa memindahkannya Setelah bagian bawahnya cukup tergali Kimba melangkah mundur Dan memeriksa bagian bawah batu Yang terbenam di tanah Dengan hati-hati Dia mulai menggali tanah Di sekeliling batu Menggunakan canggulnya Dengan sabar Kimba menggali lebih dalam Mengeluarkan tanah dari bawah batu Dan membentuk lekukan di sekitarnya Ketika canggulnya mengenai sesuatu yang keras Dirinya merasakan bahwa tanah itu terasa berbeda Kini lebih lembut dan sedikit bergetar Alhamdulillah Kelar juga ini Bisa nyebat akhirnya Setelah beberapa usaha yang telah dikerahkannya Kimba akhirnya berhasil memindahkan batu besar itu Keringat membasahi dahi dan tubuhnya yang terasa lelah Tapi rasa puas mengalir dalam dirinya Dengan batu yang kini terguling ke sisi Haliran akhir di ladang bisa kembali lancar Namun saat dia berdiri dan mengamati sekeliling Matanya menangkap sesuatu yang aneh di area yang baru saja dia gali Di sana di bawah gundukan tanah yang tergali Terdapat sebuah benda lain yang tersembunyi Saat Kimba terus menggali tanah Dia mulai merasakan sesuatu yang aneh Sensasi seperti ada pasang mata yang mengawasinya Kimba berhenti sejenak dan menoleh ke sekeliling termasuk pemakaman Mencari tanda-tanda keberadaan orang lain Namun ladang itu tetap sepi Kecuali untuk suara burung yang sesekali berkicau di kejauhan Dengan hati-hati Kimba melanjutkan menggali Tetapi setiap kali canggulnya menembus tanah Perasaan diawasi itu semakin kuat Dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya Akhirnya dengan hati-hati dia mulai membersihkan tanah di sekitar benda itu Ketika tanah itu terangkat Bentuknya semakin terlihat jelas Sebuah kota kuno berukuran sedang Dengan permukaan yang kasar dan berwarna mirip batu Apa ini? Dari mana asalnya? Kimba menatap dengan penuh rasa ingin tahu Saat tutup kota kuno itu perlahan terbuka Ketika tutupnya terbuka sepenuhnya Kimba melihat sebuah benda yang terbungkus kain halus berwarna putih yang terjaga rapi di dalamnya Dengan hati-hati Dia mengangkat kain tersebut Membuka lapisan demi lapisan Dan di bawahnya dia menemukan sebuah pusaka yang tampak sangat tua Pusaka itu berbentuk seperti keris Dengan bilah yang berkilau dan lekukan indah di sepanjang pegangan Ujung bilahnya tampak berwarna keperakan Sementara hulu kerisnya dihiasi ukiran zaman kerajaan yang berisi sebuah kode rumit Saat Kimba mengangkat keris dari dalam kota kuno Seketika gelang yang melingkar di pergelangan tangannya juga bersinar kembali Cahaya lembut dari keris dan sinar dari gelang itu seolah saling melengkapi Seperti dua bagian dari satu keseluruhan yang telah lama terpisah Kimba tertegun merasakan energi yang mengalir dari keduanya Gelang itu yang sebelumnya tampak biasa-biasa saja Kini berkilau seakan menyambut kehadiran pusaka tersebut Saat Kimba akan kembali memasukkan keris ke dalam kota kuno itu Tiba-tiba langit gelap seketika dan suara menggelegar dari jauh memecah keheningan ladang Sebuah petir menyambar dengan keras di pohon sawo besar yang berada di dekat pemakaman Hingga membuat Kimba kaget dari lamunannya Buset kenceng banget itu petir Padahal baru saja panas cuacanya Kimba menolak ke arah suara petir itu Dengan cemas dia menyaksikan cabang pohon sawo itu patah dan terjatuh Ketakutannya meningkat ketika dia melihat sosok-sosok muncul dari balik bayangan pohon yang kini dipenuhi cahaya berlapis kabut Lima sosok siluet berdiri tegak di dekat pemakaman Bentuk mereka menyerupai datuk dengan postur yang tinggi dan berwibawa Mereka mengenakan pakaian tradisional Tampak seperti sosok-sosok dari masa lalu yang baru saja kembali ke dunia ini Kimba merasa seolah waktu berhenti sejenak Cahaya dari petir membuat sosok-sosok itu terlihat lebih menakutkan Satu demi satu mereka melangkah maju Kelima sosok itu berdiri di depan Kimba Seluruh tubuhnya bahkan wajah-wajah mereka hanya siluet Dengan suara yang serembak mereka mulai berbicara Menyalurkan pesan yang telah berabad-abad terpendam Sosok tertua yang pernah muncul adalah Raden Suryobudi Seorang panglima perang agung dari kerajaan Majapahit Dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berani Ia memimpin banyak peperangan untuk melindungi tanah Majapahit Darawil mati ke apa maksudnya? Majapahit adalah kerajaan yang agung Tempat di mana kekuatan dan kebijaksanaan berkumpul Ketika kau mengangkat keris dan gelang Kau telah membangkitkan kembali warisan leluhurmu Sosok kedua adalah Raden Jayakusuma Seorang penasehat kerajaan yang terkenal dengan pengetahuannya Tentang strategi politik dan diplomasi Ia memiliki kemampuan untuk menjalin aliansi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan tetangga Sehingga menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Majapahit Sosok ketiga adalah Ki Ageng Tondo Seorang guru spiritual yang dihormati di Majapahit Ia mengajarkan pentingnya kearifan lokal Spiritualitas dan hubungan antara manusia dengan alam Usaka yang kau pegang adalah kunci untuk melawan kegelapan itu Tetapi kau harus siap dan mengerti cara menggunakannya Bodeng sudah terikat pada muarya Namun kini kau harus belajar untuk memanggil dan mengendalikan kekuatannya Jelas Ki Bedil Sosok yang keempat adalah Ki Bedil Ki Bedil adalah penghubung dunia manusia dan alam gaib Ki Bedil bisa baik dan buruk Hanya mengikuti nafsu manusia arahannya kemana Dengan kalimat terakhir itu Sosok termuda dari kalimat datuk itu memandang Kim Poi dengan tatapannya penuh arti Mbaik Kenal aku Mbaik Loh eh Kim Poi Kenapa tahu nama panggilanku Kim Poi tertegun ternyata itu adalah Mbah Gendir Sosok yang telah menuntunnya dalam perjalanan spiritualnya Kini ia berdiri di hadapannya dalam wujud yang lebih agung Mbah Gendir Kenapa Kenapa Mbah Gendir ada di sini Mbah Gendir melangkah lebih dekat Cahaya lembut mengelilingi tubuhnya Mereka semua adalah bagian dari diriku Kami datang untuk memberitahukanmu bahwa engkau bukanlah pemuda biasa Kau memiliki warisan yang terhubung dengan leluhur kita Dan saat ini saat yang tepat untuk kau melanjutkan perjuangan kita Ketika saatnya tiba Kau akan dihadapkan pada pilihan besar Pilihlah dengan bijaksana Darahmu itu mataram tapi ikat kepala yang kau simpan itu dari terah maja pahit Pergilah ke Mbah Gendir Dia akan mengajarimu banyak hal Dengan kata-kata terakhir itu kelima sosok datuk mulai memudar Kembali ke bayangan pohon sawo namun sebelum mereka sepenuhnya menghilang Sosok tertua menambahkan Ingatlah Arya Kekuatan sejati datang dari dalam Temukan jati dirimu dan dunia akan menanti untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya Dengan mengetahui sejarah mereka Kimpe menyadari bahwa tanggung jawab kini lebih berat Dia harus melanjutkan perjuangan para datuk ini melindungi warisan yang telah diwariskan Dan menjalani takdirnya sebagai penerus darah wilwatika Dengan keris di tangan dan sinar gelang yang masih memancar lembut Kimpe bertekad untuk mengubah takdirnya dan melindungi warisan yang kini menjadi tanggung jawabnya Kimpe berdiri tertegun dirinya dapat merasakan beban sejarah yang diusung oleh para kelima datuk Perasaannya campur aduk karena perjalanan ini baru saja dimulai Dan dia tahu Bahwa harus segera ke rumah Mbak Gentir Sekian Dan terima kasih buat Tredi Pelesetan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya Dan akhir kata Kang Selamet memutundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Sampai jumpa lagi